Deputi Setwa Pres bidang dukungan kebijakan pemerintah dan wawasan kebangsaan Felix Wanggai mengatakan arah kebijakan pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan harus berpihak kepada masyarakat. Pemerintah harus memiliki program prioritas untuk masyarakat terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Deputi Setwa Pres bidang dukungan kebijakan pemerintahan dan wawasan kebangsaan Felix Wanggai melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Pegunungan dalam rangga meninjau langsung perkembangan awal pemerintahan yang dipimpin oleh penjabat gubernur dan penjabat sekda. Setibanya di Kabupaten Jaya Wijaya, Felix Wanggai langsung disambut penjabat gubernur Papua Pegunungan, Lingkolaus Kondomo, dan penjabat sekretaris daerah Papua Pegunungan, Sumule Tumbo, di ruang pertemuan gubernur Papua Pegunungan. Pada pertemuan ini, Deputi Setwa Pres, Felix Wanggai menyatakan, kehadirannya merupakan instruksi Presiden dan Wakil Presiden yang bertujuan melihat langsung perkembangan awal pemerintahan yang dipimpin penjabat gubernur dan sekda. Felix Wanggai mengungkapkan, arah kebijakan pembangunan Provinsi Papua Pegunungan harus berpihak kepada masyarakat melalui program-program prioritas yang pro-rakyat. Mendengar beberapa saran, masukan, pandangan tentang arah kebijakan pengembangan wilayah di Provinsi Papua Pegunungan, mendengar beberapa hal-hal strategis yang bersifat prioritas yang harus kita lakukan di Provinsi Papua, di Provinsi Papua Pegunungan, di Provinsi Papua Pegunungan ini. Terima kasih banyak memberikan motivasi kepada kami untuk melaksanakan tugas-tugas di Provinsi Papua Pegunungan ini. Ada beberapa hal tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Apelik Wanggai, yaitu berkaitan dengan persiapan lahan yang akan digunakan untuk persiapan bangunan, dan itu itu utama bangunan-bangunan yang berkaitan dengan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Papua Pegunungan merupakan provinsi di Indonesia yang dimekarkan dari Provinsi Papua pada sidang paripurna DPR RI pada tanggal 30 Juni 2022. Pemekaran Provinsi Papua Pegunungan merupakan amanat dari Undang-Undang No. 16 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Ibu kotanya adalah Kota Wamena bersama dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Jayawijaya.